Halo semuanya, kesederhanaan sosok pemimpin umat katolik di dunia, Paus Franciscus, jadi perhatian banyak dari kita nih beberapa hari terakhir. Sejak awal perjalanan dari Italia sampai dia udah berada di Indonesia, dia menunjukkan nilai-nilai kesederhanaan yang selalu dijunjung tinggi. Mulai dari menolak menumpangi jet pribadi dan memilih naik pesawat komersial biasa, terus juga memilih naik mobil sederhana daripada kendaraan mewah selama kunjungannya di sini. Lalu Paus juga menginap di kantor kedutaan Fatikan di Jakarta ketimbang di hotel mewah, terus juga menolak pemberian hadiah yang gak sesuai dengan prinsip hidup sederhananya, sampai berpakaian sederhana dan tanpa perhiasan yang mencolok. Rasanya kesederhanaan Paus ini sangat menggugah, tapi sekaligus menohok ya bagi kita, karena kebetulan ini sangat kontras dengan keresahan yang sedang kita rasakan setelah ada anak pejabat yang pamer di media sosial soal dia naik jet pribadi lah, makan roti seharga 400 ribu rupiah lah. Nah, yang dilakukan oleh Paus Franciscus ini memang sebaiknya jadi contoh bagi kita semua. Apalagi kalau meneladani kesederhanaan itu membuat kita mendapatkan beragam manfaat, baik manfaat finansial dan psikologis. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari manfaat finansial dulu. Yang pertama, penghematan anggaran. Tampil sederhana membuat kita bisa mengurangi pengeluaran untuk pakaian dan aksesori, sehingga lebih banyak uang yang bisa kita tabung atau kita investasikan. Misalnya, kita memilih berpenampilan sederhana dan menghindari membeli pakaian yang bermerek atau yang mahal. Kita lebih suka membeli pakaian yang berkualitas, yang gak harus berlabel mewah, sehingga kita jadi bisa menabung lebih banyak setiap bulan. Pada akhir tahun, kita bisa beli saham yang nilainya naik terus. Sementara, teman-teman kita yang mungkin selalu beli baju baru justru kesulitan menabung uangnya. Kekayaan bukan dari seberapa banyak yang bisa kita habiskan, tapi dari seberapa banyak yang bisa kita simpan. Lanjut, manfaat finansial yang kedua, mengurangi biaya perawatan. Pakaian dan barang-barang sederhana biasanya membutuhkan perawatan yang lebih mudah dan murah. Katakanlah, kalian yang punya pakaian sederhana yang gak perlu dry cleaning atau perawatan khusus, berbeda dengan teman kalian yang bisa jadi harus mengeluarkan uang lebih untuk merawat baju-bajunya yang mewah. Kalian hanya perlu mencuci pakaian dengan cara yang biasa, sehingga lebih menghemat biaya dan waktu. Kesederhanaan adalah kunci dari ketenangan jiwa dan dompet. Next, manfaat finansial yang ketiga adalah mencegah utang konsumtif. Tampil sederhana artinya kita menghindari pembelian barang-barang mewah atau barang-barang mahal yang dapat mendorong kita untuk berhutang. Contoh, misalnya dulu kalian pernah terjebak dalam utang karena selalu ingin membeli handphone baru atau ngikutin gadget baru atau baju-baju yang lagi ngetrend. Nah, setelah belajar dari kesalahan, kalian mulai hidup lebih sederhana dan menghindari membeli barang-barang secara kredit atau utang. Sekarang, kalian lebih fokus membayar utang dan menghindari godaan konsumerisme. Beli yang hanya mampu kita bayar dengan uang tunai, bukan dengan utang yang membuat kita terjerat. Next, manfaat finansial yang keempat, lebih fokus pada investasi. Uang yang nggak kita habiskan untuk penampilan bisa dialokasikan untuk investasi, yang meningkatkan nilai kekayaan kita di masa depan. Dengan kita memilih untuk tidak mengikuti trend fashion yang cepat berubah dan lebih memilih untuk berpenampilan klasik, akhirnya uang yang biasanya atau sebelumnya kita habiskan untuk baju-baju yang trendy, sekarang bisa kita alokasikan untuk investasi reksadana dan emas. Dalam beberapa tahun mendatang, akhirnya investasi itu akan berlipat ganda. Sementara, banyak teman-teman kita yang mungkin jadi menyesal karena nggak mulai investasi lebih awal. Lanjut, manfaat finansial yang kelima, mengurangi risiko pencurian atau penipuan. Terlihat sederhana bisa mengurangi risiko kita menjadi target pencurian atau penipuan. Katakanlah, misalnya ketika kita berpergian ke luar negeri, kita memilih memakai baju yang sederhana dan nggak mencolok. Beda dengan teman-teman kita yang selalu pakai perhiasan yang mahal dan jadi target pencopetan. Kita bisa merasa lebih aman dan nggak khawatir akan kehilangan barang yang berharga. Karena sebenarnya, orang yang lebih rendah hati jarang terlihat sebagai sasaran. Next, manfaat finansial yang keenam, mendorong kebiasaan hemat. Berpenampilan sederhana, bisa membantu kita membantu kebiasaan hemat yang bermanfaat untuk kita dalam jangka panjang. Contoh misalnya nih, kalian seorang pengusaha muda yang memilih untuk mengendarai motor biasa daripada membeli mobil mewah meskipun kalian udah mampu. Kebiasaan ini membuat kalian lebih hemat dan fokus pada pengembangan bisnis kalian tanpa tergoda untuk membeli barang mewah. Karena kekayaan itu datang pada orang yang sabar dan tahu kapan harus mengeluarkan uang dan kapan harus menahan diri. Next, manfaat finansial yang ketujuh, meningkatkan nilai uang. Dengan berpenampilan sederhana, kita otomatis jadi lebih menghargai nilai uang karena ketika kita hanya belanja hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya, aku lebih suka membeli barang-barang berkualitas yang tahan lama dibandingkan dengan barang murah yang cepat rusak. Hal ini membuat pengeluaranku lebih efisien karena aku gak harus sering-sering menggonta-ganti barang. Soalnya, memang lebih baik membeli satu yang baik daripada beli lima tapi murah. Next, manfaat ke delapan dalam hal finansial. Fleksibilitas keuangan Ketika pengeluaran kita rendah, maka kita punya fleksibilitas lebih besar dalam hal pengelolaan keuangan. Contohnya seperti kemampuan untuk menghadapi keadaan darurat. Katakanlah misalnya, kalian selalu menyisihkan 30% penghasilan kalian karena kalian gak tergoda untuk membeli barang-barang mewah, barang-barang mahal. Ketika suatu saat kalian harus menghadapi keadaan darurat, medis misalnya, kalian mampu membayar biaya pengobatan tanpa harus berutang atau menjual aset kalian. Next, manfaat ke sembilan dalam hal finansial meningkatkan kestabilan keuangan. Dengan pengeluaran yang lebih rendah, kalian jadi lebih siap menghadapi fluktuasi alias naik turun pendapatan atau kejadian yang gak terduga. Misal, kalian bekerja sebagai freelancer dengan penghasilan yang naik turun, gak tentu. Dengan gaya hidup sederhana, kalian bisa menjaga stabilitas keuangan bahkan di bulan-bulan ketika penghasilan kalian menurun. Kalian gak perlu khawatir karena udah terbiasa hidup di bawah kemampuan kalian. Karena orang yang hidupnya sederhana jarang terperangkap dalam gelombang ketidakpastian. Next, manfaat finansial yang ke sepuluh, mendukung gaya hidup minimalis. Artinya, berpenampilan sederhana akan membantu kita mengadopsi gaya hidup minimalis yang dapat memberikan lebih banyak ruang dan waktu untuk hal-hal yang bermakna. Contoh, kita yang awalnya punya banyak barang-barang gak terpakai atau sering mengumpulkan barang-barang tertentu yang bukan aset tapi kemudian kita memutuskan untuk mengadopsi gaya hidup minimalis. Kita menjual sebagian besar barang-barang yang gak terpakai dari rumah dan mulai hidup dengan barang-barang yang benar-benar kita butuhkan. Hasil penjualan barang-barang tersebut kita investasikan dan hidup kita jadi lebih tenang dan teratur. Karena ketika kita punya lebih sedikit barang, lebih sedikit beban yang kita rasakan. Nah, itu beberapa manfaat finansial yang bisa kita rasakan dari berpenampilan hidup sederhana. Sekarang kita move on ke manfaat psikologis. Yang pertama adalah mengurangi stres dan kecemasan. Karena memilih untuk berpenampilan sederhana, kita gak perlu merasa tertekan untuk selalu tampil mewah atau mengikuti tren. Contoh, kalau kalian dulu selalu mengikuti tren fashion yang terbaru, pasti sering kan merasa cemas kalau gak bisa tampil sempurna. Nah, setelah memutuskan untuk berpenampilan lebih sederhana, kalian merasa lebih bebas dan gak lagi khawatir akan penilaian orang lain terhadap kalian. Karena sebenarnya ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengesankan orang lain, kita menemukan kebebasan. Lanjut, manfaat psikologis yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Fokus pada kebahagiaan yang gak bergantung pada materi, meningkatkan rasa syukur kita terhadap hal-hal sederhana dalam hidup. Mungkin bagi kita yang dulu sempat terobsesi dengan barang-barang mewah atas hal-hal sederhana setelah kita berpenampilan lebih sederhana. Kita jadi lebih menikmati hal-hal kecil, seperti misalnya waktu bersama keluarga kita tanpa gangguan barang-barang mewah. Bersyukur adalah kekayaan sejati, penampilan hanyalah ilusi. Next, manfaat psikologis yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental kita. Berkurangnya tekanan sosial dan kebutuhan untuk memamerkan status dapat meningkatkan kesejahteraan mental kita. Contohnya, aku jadi paham bahwa berpenampilan sederhana membantu aku untuk fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidupku. Kayak misalnya kesehatan dan hubungan sosial ketimbang dengan mengejar barang-barang materi yang hanya memberikan kepuasan sesaat. Karena pada hakikatnya, ketenangan jiwa ditemukan dalam kejujuran pada diri sendiri. Lanjut, manfaat psikologis yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Rasa nyaman dengan diri sendiri dan nggak terpengaruh oleh pendapat orang lain dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Kalau sebelumnya kita selalu merasa harus tampil sempurna di hadapan teman-teman kita, akhirnya kita bisa menemukan kepercayaan diri baru setelah memutuskan untuk nggak lagi peduli dengan ekspektasi sosial. Kita merasa lebih nyaman dengan menjadi diri sendiri. Soalnya, kepercayaan diri memang bukan berasal dari penampilan, melainkan dari menerima siapa diri kita sebenarnya. Lanjut, manfaat psikologis kelima adalah mengurangi perbandingan sosial. Nggak fokus pada penampilan atau status orang lain bisa mengurangi kebiasaan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Misalnya, dulu aku sering merasa minder melihat orang lain dengan barang-barang mewah, barang-barang yang lebih mahal daripada yang aku miliki. Tapi, setelah mulai berpenampilan lebih sederhana, aku jadi merasa lebih damai dan nggak lagi membandingkan diriku dengan orang lain. Artinya, karena stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain, aku jadi lebih menikmati hidupku sendiri. Next, manfaat psikologis yang keenam, menghindari manipulasi sosial. Saat penampilan kita sederhana, kita nggak menarik perhatian orang-orang yang hanya tertarik pada status atau kekayaan. Sehingga, koneksi yang kita ciptakan bersama orang lain adalah hubungan yang lebih tulus. Aku yakin, pasti banyak diantara kalian yang berpenampilan sederhana dan seringkali dianggap biasa aja, tapi justru hal itu membuat kalian dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli pada kalian sebagai manusia, bukan karena penampilan atau kekayaan kalian. Karena pada dasarnya, sederhana adalah filter alami untuk ketulusan orang lain. Lanjut, manfaat psikologis yang ketujuh, meningkatkan otentisitas. Lebih mudah menjadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura atau mencoba menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Kita akan merasa lebih otentik di saat kita nggak lagi merasa perlu tampil mewah. Kita lebih fokus menunjukkan kepribadian daripada penampilan luar kita. Dan ini membuat kita lebih bahagia. Jadilah diri kita sendiri karena nggak ada yang lebih berharga daripada itu. Next, manfaat psikologis yang kedelapan adalah fokus pada pengembangan diri. Dengan memilih untuk berpenampilan sederhana, kita otomatis jadi mengalihkan fokus kita dari penampilan ke pengembangan keterampilan dan kualitas pribadi. Misalnya, aku yang dulu terlalu fokus pada penampilan, sekarang lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Aku merasa lebih puas karena peningkatan diri yang aku capai lebih bernilai daripada penampilan. Seperti kata-kata pepatah yang bijak, nilai dirimu dari apa yang kamu kembangkan, bukan dari apa yang kamu kenakan. Next, manfaat psikologis yang kesembilan mengurangi tekanan untuk boros. Artinya, kita nggak merasa terdorong untuk selalu membeli barang baru sehingga mengurangi perilaku konsumtif. Setelah memilih untuk hidup sederhana, kita nggak lagi merasa perlu beli barang-barang baru yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Ini memberi kita rasa kebebasan, rasa puas, dan rasa syukur dengan apa yang udah kita miliki. Dan manfaat psikologis yang kesepuluh, meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan tampil sederhana, kita jadi fokus pada hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi kita, bukan sekedar penampilan luar. Kalau aku nih, aku merasa bahwa hidup sederhana membuat aku lebih mudah menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman dan siapapun orang yang aku sayang. Aku udah nggak khawatir lagi tentang penampilan dan lebih fokus pada hubungan dan pengalaman yang aku rasakan. Karena kebahagiaan yang sejati itu terletak pada kesederhanaan hidup dan kedalaman hubungan kita dengan orang lain. Nah, manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa berpenampilan sederhana bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mendukung kesehatan mental dan kualitas hidup yang lebih baik. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya. sub indo by broth3rmax